Kemacetan jalur lintas nasional akibat adanya buka tutup jalan rigit beton yang berada di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian. Diakui saat lantas polres batang hari terjadi akibat jalur lintas yang dirigit beton dan sebelahnya menggenangi air hingga arus yang melintas melambat. Dalam satu pekan terakhir, kemacetan parah kerap terjadi di jalur lintas nasional Bulian Tembesi. Akibat dampak dari pekerjaan rigit beton dinilai lamban dan semerawut, sehingga jalur buka tutup diberlakukan dan berdampak pada kemacetan panjang di jalur lintas Bulian Tembesi. Kaset lantas polres batang hari, AKP Sudihersona menyarankan pengguna jalan agar bersabar dan tidak mengambil arah yang berlawanan yang dapat memicu kelumpuhan jalur lintas nasional. Puncak kemacetan parah akan terjadi pada pukul 19.00 hingga pukul 24.00 karena mobilitas angkutan batu bara yang melintas pada malam hari. Perlu kami sampaikan untuk di batang hari, jalur mulai dari Seri Daji, Denam Tembesi, memang dalam minggu ini terjadi kepadatan aksualitas yang disebabkan adanya perlambatan aksualitas akibat adanya buka tutup aksualitas di RT2 Seri Daji, yang sekarang ini masih proses pengerjaan corrigit beton. Selain itu terhitung pada Jumat pagi, setelah adanya komunikasi bersama kontraktor dan palai pelaksanaan jalan nasional, corrigit beton bisa diuji coba untuk dilintasi kendaraan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.